Ya, kemarin adalah pencairan untuk BPNT Rp400.000 bagi KKS Kumpu yang dikeluarkan oleh BNI. Dan hari ini, tanggal 4 November, Alhamdulillah, bagi KPM yang KKSnya diterbitkan oleh Mandiri, ini adalah kabarnya membagiakan karena kuota BPNT plus PKH cair secara serentak di KKS Mandiri. Kira-kira bagaimana buktinya dan dari daerah mana saja yang sudah cair? Oke, Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham. Dan sebelum menarik bantuan di ATM, tentunya Anda harus menyimak video ini secara detail ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini, lalu juga bagi Anda yang senantiasa men-support perkembangan channel Inspirasi Oktara. Jangan lupa untuk bagikan channel ini kepada siapapun, agar ke depannya channel ini semakin luas lagi dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Alhamdulillah di hari ini bertanggal 4 ya mulai subuh ya pagi tadi ini banyak sekali KPM yang menunjukkan bukti bahwa ada saldo yang masuk di rekeningnya. Dan untuk hari ini adalah giliran dari KKS yang dikeluarkan oleh Mandiri, yaitu KKS Kombo. Nah, apa itu KKS Kombo? Saya jelaskan pertama bahwa KKS Kombo adalah KKS yang berisi kuota di dalamnya ini ada BPNT dan juga ada PKH. Nah, KKS Kombo ini diterima oleh para penerima manfaat program korgarapan atau PKH yang sekaligus memperoleh bantuan sembako atau BPNT. Sehingga untuk Kartu Kombo ini tentunya berisi dua bantuan ya, ya sekali lagi bantuan PKH maupun BPNT. Dan hari ini alhamdulillah kemarin ya mulai kemarin KPM yang KKS yang dikeluarkan oleh Mandiri ini bertanya kapan kira-kira untuk KPM PKH plus BPNT yang KKS yang dikeluarkan oleh Mandiri. Ya, hari ini langsung dibayar lunas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan untuk KKS Bank Mandiri, alhamdulillah untuk saldonya langsung ya dobel masuk, yaitu saldo untuk bantuan PKH dan juga saldo untuk bantuan BPNT. Itu artinya luar biasa ya, KKS Kombo Mandiri sekaligus dari BPNT-nya yang ditunggu kemarin dan ternyata dibayar juga untuk bantuan PKH-nya. Itu artinya insya Allah untuk bantuan PKH sudah mulai cair hari ini, dimulai oleh KKS untuk Mandiri. Oke, langsung saja ya tanpa perlu berpanjang lebar, saya akan tunjukkan bukti kepada Anda beberapa hasil screenshot saya dari postingan KPM di grup perempuan BPNT sosial. Dan ini rata-rata 100% masih dicek melalui aplikasi Livin Mandiri. Itu artinya insya Allah bagi yang sudah cek di aplikasi Livin Mandiri, Oke, setelah cek di aplikasinya dan bagi Anda tentunya yang sudah menonton video ini, langsung saja ya silahkan Anda pergi ke ATM atau agen terdekat untuk melakukan penarikan secara langsung, yaitu saldo PKH plus BPNT yang cair secara serentak. Oke, selanjutnya ini ya, bukti pertama, silahkan Anda lihat di layar, oke, 700 ribu rupiah masuk tertanggal 4 November, yaitu untuk kuota di atasnya adalah 400 ribu, untuk kuota BPNT atau sembako, dan selanjutnya 300 ribu untuk kuota PKH yang dicarkan 2 bulan sekali. Ya, ini untuk PKH-nya 300 ribu masuk. Oke, selanjutnya, selanjutnya ada Alhamdulillah KKS Mandiri Purwokerto, ya Purwokerto sudah cair, pengreditan di sini masuk 400 ribu rupiah, sama 300 ribu rupiah untuk kuota PKH-nya. Selanjutnya di sini Alhamdulillah Rezeki Anak Soleh, PKH Bank Mandiri, komponen Balita dan SD, oke, 650 ribu rupiah ya, PKH-nya sudah masuk. Nah, ini PKH murni ya, bukan plus BPNT, di sini PKH-nya sudah cair, yang jelas untuk Mandiri. Selanjutnya Alhamdulillah sudah cair BPNT plus-nya Mandiri, Kalimantan Utara. Ada juga dapat kabar dari teman-teman, di sini 688 ribu rupiah dengan saldo yang masuk 400 ribu rupiah untuk BPNT dan 250 ribu rupiah untuk PKH. Banjo, 722 ribu rupiah dengan kuota masuk 400 ribu rupiah untuk BPNT dan juga yang 300 ribu rupiah adalah PKH. Ya, 700 ribu rupiah sama, yaitu 400 ribu rupiah untuk BPNT dan 300 ribu rupiah untuk PKH. Nah, saya yakin bagi Anda yang mungkin tidak menggunakan aplikasi Libin Mandiri, silakan Anda cek ya secara langsung di ATM atau agen terdekat. Insya Allah, mulai hari ini untuk PKH, kuota PKH mulai cair ya, bagi KKS yang khusus dikeluarkan oleh Mandiri. Nah, bagi kemarin yang mungkin cairnya adalah BPNT murni terlebih dahulu Mandiri, untuk hari ini adalah giliran bagi KPM PKH plus BPNT yang kartunya BUMBO, ya maupun yang PKH murni. Jadi, selamat saya ucapkan kepada Anda yang KKSnya dikerokong oleh Mandiri, bahwa PKHnya sudah cair ya, ditambah juga BPNT malah. Dan harapannya ini adalah kabar yang membagiakan juga bagi KKS yang lainnya, seperti misalkan BNI, lalu juga ada BRI, termasuk juga Bank Syairah Indonesia, bahwa Alhamdulillah di akhir pekan ini saldo PKH sudah mulai masuk. Dan harapannya mulai hari ini hingga minggu depan, semoga saja baik itu kuota PKH maupun BWNT yang belum cair, semoga segera dicairkan. Yang jelas mulai hari ini akan dilakukan pencairan serentak bagi KKS yang dikeluarkan oleh Mandiri. Bagi yang lain kapan? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar. Bagi yang lainnya yang mungkin belum cair, silakan tetap ditunggu, karena proses pencairan ini terus bertahap hingga nantinya mencapai jumlah untuk PKH 10 juta KPM dan untuk BPNT 18,8 juta KPM. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di semangat kali ini. Silakan ramaikan kolom komentar dari daerah mana saja yang sudah cair. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.